Intro Gubernur Gorontalo Rusli Habibi bersama Forkopimda meninjau kantor farmasi Provinsi Gorontalo. Kantor farmasi milik Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo ini akan menjadi tempat penyimpanan sebanyak 9.760 vaksin COVID-19 yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Provinsi Gorontalo. Intro Dari peninjauan kantor farmasi masih terdapat kekurangan di penyediaan jaringan listrik. Genset yang tersedia di kantor farmasi ini belum dilengkapi dengan sistem otomat yang akan menyalakan genset saat listrik PLN padam. Dari peninjauan kantor farmasi ini mengeceh kesetiaan kain. Jadi baru tambah hari ini beberapa hari yang lalu kami cek harus siap. Dan barang yang kurang lebih 9.000 hari ini tiba itu masih sangat muat. Tapi ada kekurangannya listrik. Karena listrik itu ada gensetnya ada tapi otomatisnya nggak ada. Karena sampah mitralen dipasang. Jadi kalau listrik mati itu sekian letih di langsung hidup lagi agar suhunya tidak berubah. Dan untuk sementara saya minta dipasang genset yang wire. Genset wire yang otomatis dipasang. Sambil menunggu pakai garus sendiri. Pada prinsipnya SDM kami sudah siap untuk menampung. Saksinya akan datang hari ini. Dan kami lengkap. Ada Pak Kapolra, Kompok Minyak Muak, Ibu Timur, dan Minyawak. Barang yang sakit semua. Setelah Kompok Timur sudah siap. Saya lihat kota sudah siap. Dan juga kemarin saya ditemukan Pak Doni Merardo, Kepala BNPB. Masalah ada salah satu alat swab yang dikirim itu hasil diinvestigasi daripada BNPB itu kurang bagus. Sehingga kemarin ada kenaikan yang cukup signifikan yang positif swab. Dan ternyata setelah saya sampaikan kepada Pak Doni Merardo, Kepala BNPB, untuk diinvestigasi di cerang eksternal. Setelah dilapisikan dengan investigasi, ternyata ada yang kurang. Yaitu BNP itu kurang bagus. Sehingga Pak Doni Merardo kan kemarin dikirim semua dan dikirim. Dan kejadian itu kan dari Korontalo, Kepala BNPB. Jadi itu yang saya mohon maaf apabila kemarin sempat naik kita setifikan, ternyata ada kesalahan dikenal. Yang berikutnya untuk antigen kemarin. Gubernur Korontalo Rusli Habib menjelaskan secara keseluruhan kantor farmasi Provinsi Korontalo telah siap menerima vaksin COVID-19. Wahidinus, Korontalo TV